Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali mudah-mudahan kita semua Keluarga kita sedang berada di dalam keadaan yang harmonis ya Dan itu yang memang diharapkan oleh semua keluarga Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membahas yang asik Gimana nih ada seorang suami yang sangat mencintai gitu istrinya Saking cintanya kepada istrinya Sampai-sampai ketika berhubungan intim dengan istrinya Ingin mengekspresikan rasa kasih sayang dan cintanya itu Suaminya itu bahkan sampai pengen menghisap Bahkan sampai pengen menjilati akan bagian anu wanitanya itu Nah bagaimana di dalam pandangan fikih Apakah itu diperbolehkan jika seorang suami Maaf-maaf sampai mencium Bahkan sampai menjilat Bahkan sampai menghisap bagian wanita Apakah itu diperbolehkan atau tidak Nah maka untuk jawabannya Itu banyak sih sebenarnya referensinya Dan saya akan ambil salah satu referensinya Nah yang dikemukakan oleh Asbah Pada salah satu ulama dari kalangan madhab imam maliki Yang menyatakan bahwa suami itu boleh Hukumnya gak apa-apa Boleh Boleh seorang suami bahkan sampai menjilati akan kemaluan sang istrinya Nah hal ini dikemukakan di dalam Al-Qurtubi pada tafsirnya Akan saya bacakan dulu referensinya ya Asbah salah satu ulama dari kalangan kaum madhab imam maliki Telah berpendapat bahwa Ya juzu boleh Bagi seorang suami untuk Menjilati kemaluan sang istrinya Nah jadi Dengan lidahnya Jadi gak perlu ada keraguan Seperti itu ya Mau jadi Tidak hanya saja diperbolehkan Dengan penisnya saja Jadi dengan Tangan suaminya pun boleh Bahkan maaf-maaf gitu ya Ini di dalam keterangan fikirnya pun jelas Bahkan dijilati dengan lidahnya pun itu tidak apa-apa Hukumnya itu adalah Boleh Seperti itu Karena Apa sih yang dijilati itu Karena bagi suami itu harus tahu Titik rangsang Wanita itu sebetulnya sih dari seluruh tubuhnya Dan ada daerah yang lebih sangat sensitif sekali di wanita itu Ada dua titik di daerah kemaluannya Yaitu yang dinamakan dengan gispot dan juga dengan titik klitoris Nah ini harus faham nih bagi para suami Sebetulnya titik gispot itu dimana sih Kalau gispot itu sebetulnya sih dekat gitu Sehingga tidak Sebetulnya itu tidak membutuhkan akan penis yang besar Ataupun yang panjang sebetulnya Untuk mendapatkan daerah gispot wanita tersebut Jadi gispot itu sebetulnya Satu per tiga dari Vagina sang istri Jadi ke dalam dari vagina sang istri itu Satu per tiganya gitu Jadi dekat banget gitu Nah sedangkan di satu per tiganya itu Itu banyak sekali syaraf yang terdapat di wanita Itu di daerah gispot tersebut Sehingga jika sang istri dirangsang pada gairah itu Itu sangat lebih meningkatkan Akan lebih mudah meningkatkan Akan gairah sang istrinya Nah sedangkan pada dua per tiga lebih dalam selanjutnya Itu sebetulnya tidak banyak ada syaraf di sana Sehingga kalau lebih kedua per tiga persaraf di sana Itu titik rangsang yang tidak terlalu menggairahkan gitu bagi istrinya Jadi bagi suami yang belum faham itu Dimana lokasinya Jadi di daerah vagina itu Dalam sedikit satu per tiganya lah Seperti itu Nah itu daerah gispot Nah sedangkan kalau daerah Kritoris itu ada di daerah Dalamnya wanita Yang kalau Kalau kita lihat secara biologis Biologisnya gitu Jadi kritoris wanita itu Bentuknya itu seperti Seperti apa ya Seperti kacang lah gitu Seperti kacang Jadi bentuknya itu kecil Bentuknya itu kecil Tetapi jangan dikira Walaupun bentuknya itu kecil Seperti biji kacang lah gitu Tetapi ketika betul-betul terangsang Seorang wanita tersebut oleh suaminya Maka klitoris itu bisa membesar Bahkan bisa sampai tiga kali itu membesarnya Yang berbentuk seperti kacang itu bisa membesar gitu Karena disana juga banyak syarab Pada klitoris tersebut Sehingga wanita itu Jika sudah kena pada klitorisnya Ataupun gispotnya itu Akan sangat bergairah sekali Sehingga memudahkan untuk Orgasme sampai inzal Sampai keluar air maninya gitu Karena apa? Karena memang di daerah gispot Dan juga daerah klitoris yang dalamnya itu Banyak sekali syaraf disana Nah itulah alasan kenapa Buat wanita itu akan mudah bergairah Seperti itu Jadi sekali lagi hukumnya itu adalah boleh Hanya saja mungkin ini Bagi pemula Artinya bagi yang berawal rumah tangga Mungkin ini agak apa ya Mungkin agak pastilah istrinya itu Pasti akan kaget juga Tetapi dengan nanti terus menerus Dengan terus menerus Nanti istri itu akan bisa menikmati Akan hal seperti itu Boleh dengan apapun Boleh dengan tangan suaminya Ataupun dengan lidah suaminya Hanya saja Kalau dengan tangan sang suami Ingat ya Karena tekstur kulit tangan itu kan keras ya Beda dengan kulit peni sang suami Sekali lagi kulit tangan itu keras Sehingga kalau misalkan tidak ada Sang istri belum ada cairan yang keluar Maka akan merasa sakit Jika dipegang oleh tangan suaminya Jadi tips dari saya itu Jangan sampai dulu Memegang ke daerah gispot Apalagi ke daerah klitoris Karena itu dalam sekali Maka istrinya itu sebetulnya Yang tadinya harusnya nikmat Justru nanti akan merasa kesakitan Jadi kalau tips dari saya itu Istrinya itu harus sampai Udah benar-benar sekali terangsang Sehingga cirinya itu adalah Ada keluaran lubrikasi Artinya adalah Ada pelumas yang memang secara Normalnya itu keluar dari Basahan milik wanita tersebut Artinya ketika istrinya itu Udah benar-benar Terangsang banget Jadi bukan dari awal-awal nih Kalau saya ini untuk cocok Menjilati bagian wanita itu Istrinya itu harus benar-benar terangsang banget Nah ketika istrinya itu udah benar-benar terangsang banget Maka itu Aduh istrinya itu pasti akan Mendapatkan kenimatan yang luar biasa Ketika sang suaminya menjilati bagian giswot Ataupun menjilati bagian kritoris Sang wanita Jadi tips dari saya bagi para suami Ingat Jika ingin pakai tangan itu Sebetulnya wanita tidak senang Kecuali kalau memang udah benar-benar Gairahnya benar-benar memuncak sekali Artinya basahan dari vagina wanitanya itu udah banyak Walaupun dimasuki oleh tangan Itu tidak akan merasa kesakitan Tetapi kalau misalkan dengan lidah itu kan Kulit lidah itu kan Memang lembut gitu Sehingga lebih nyaman dengan lidahnya Daripada dengan tangan sang suami Maaf ya saya menjelaskan agak sedikit lebih dalam Karena takut di luar sana yang Memang kurang lebih faham ke dalam ini Jadi sekali lagi ini di dalam hukumnya itu diperbolehkan Tetapi ada sebagian pendapat ulama gitu ya Dari Qadi Abu Ya'ala Ini salah satu ulama ya Dari Mahdhab Imam Hanbali tetapi ini Kalau menurut Mahdhab Imam Hanbali Berpandangan ya Bahwa aktivitas tersebut itu sebaiknya itu Melakukan Maaf-maaf ya penghisapan ataupun penjelatan oleh suaminya itu Dengan lidahnya itu Sebelum memasukkan penis ke dalam vagina sang istri Jadi kalau misalkan sang suaminya itu udah memasukkan penisnya Kemudian baru melakukan titik litoris itu Maka itu hukumnya adalah makruh Tetapi gak diharamkan makruh Dan ini pun yang dikatakan oleh menurut pendapat Dari salah satu ulama yang berpendapat dari Mahdhabnya Imam Hanbali Keterangannya ini Ada ya Bisa dilihat di dalam kitab Kashful Mukhdirat Wariyadul Mudirat Lisharhi Ahsaril Mukhtasarat Yang ditulis oleh Imam Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'ali Disini dikatakan Waqal Al-Qadhi Yajuzu Takbilul Farji Qoblal Jima'i Wayukrahu Ba'dahu Jadi disini dikatakan bahwa Boleh kita menciumi Farji sang istri Sebelum kita melakukan berhubungan intim Tetapi makruh jika sesudahnya Tetapi ini adalah pendapat dari salah satu pendapat Imam Hanbali Tetapi Itu sih sebetulnya tergantung Nanti kita juga akan memahami Bagaimana gairah pasangan istri kita masing-masing Seperti itu Nanti suaminya dia akan paham sendiri sih Itu gak bisa Sama lah pasti di dalam perhubungan itu Antara satu orang dengan orang lain itu Pastilah mempunyai titik rangsang yang berbeda Dan kesenangan yang berbeda-beda gitu Hanya saja kerata-rataan seorang wanita itu Bisa menikmati akan gispot dan juga klitorisnya tersebut Jika wanita itu udah benar-benar terangsang banget Jadi kalau belum terangsang banget Sebetulnya gak terlalu senang juga sang istri Nah ini yang tanda kutif ini Yang memang benar-benar harus dipahami oleh suami Agar nanti istri kita itu benar-benar bisa mendapatkan Kenikmatan Seperti itu Paham ya? Ini sebetulnya sih Kalau saya lihat ini dari Saya baca referensi ini di dalam kitab Isandur Rafiq Sebetulnya sih banyak ya referensi yang membolehkannya Cuman saya cuman baca ada salah satunya aja Ataupun disini ada nih referensinya Asyar Bini di dalam kitab Mukhli Al-Muhtaj Mengutip bahwa Ada nih riwayat yang mengatakan Ada dialog nih Antara Imam Abu Hanifah Dengan muridnya Yang bernama Abu Yusuf Begini nih di dalam referensinya Sa'ala Abu Yusuf Abu Hanifah tak Abu Yusuf itu bertanya kepada Abu Hanifah Kepada gurunya gitu ya Tentang seorang lelaki Yang menyuntuh Ataupun yang merangsang kemaluan istrinya Dan juga sebaliknya Maka Imam Abu Hanifah itu menjawab Tidak mengapa-ngapa Kata Imam Abu Hanifah Dan saya itu berharap Bahwa pahala keduanya itu sangat besar sekali Ini adalah salah satu dari referensi Yang menunjukkan bahwa Boleh antara suami dan istri Saling bersenang-senang Sehingga mendapatkan keindahan Di dalam berhubungan intim Dan itu adalah salah satu ekspresi Kasih sayang suami Yang ditunjukkan kepada istrinya Mudah-mudahan bisa difahami Akan apa yang saya sampaikan Jangan berpikiran negatif Ingat ini adalah ilmu yang positif Yang tertera bahkan ada di dalam kitabnya Wallahu'a'lam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih